Dugaan kasus perusahaan barang bukti di TKP kasus pembunuhan di Subang semakin panas. Salin, tuduh, dan klarifikasi pun dilakukan bapak dan anak di kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato di Jalan Jaga. Terbaru, Yosef, suami yang juga ayah dari korban, mengaku mengambil barang dari TKP namun tidak memasuki rumah. Melalui kuasa hukumnya, Fajar Sidik, Yosef memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Yoris yang sebelumnya menyebut ia mengambil barang dari TKP. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Yoris dan Mulyana memang datang ke TKP pada tanggal 19 Agustus sore atas undangan dan didampingi penyidik kepolisian. Yosef tidak masuk ke dalam TKP dan hanya mengobrol bersama Yoris di luar rumah. Di sisi lain, pernyataan Yoris soal Yosef dan Mulyana juga didengar kades Jalan Cagak Indra Zainal yang kemudian bergegas membantu klarifikasi. Dikutip dari Tribun News Bogar.com, pada tanggal 19 itu, Yosef dan Mulyana ke TKP untuk mengambil kucing milik Amalia seusai di telepon petugas kepolisian. Mulyana saat itu diminta petugas untuk ikut masuk ke TKP untuk mencari kucing Amalia. Sementara Yosef tidak ikut masuk ke dalam rumah tuti yang merupakan TKP pembunuhan. Mulyana sekali lagi menegaskan dirinya tidak mengambil barang apapun dari TKP. Sedangkan Yosef mengaku hanya mengambil paketan milik Amel yang sudah ada di luar rumah. Setelah itu, Yosef, Yoris, dan Mulyana pulang ke rumah Lilis kakak tuti. Sebelumnya, saat diperiksa pada Rabu 10 November 2021 lalu, Yoris memberikan pembelaan terhadap tuduhan kepada Danu yang menerobos TKP. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Yoris membongkar bahwa sang ayah bersama adiknya, Mulyana, juga menerobos TKP di tanggal 19 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!